Ada 3 hal yang harus dimiliki setiap pegawai PLN, yaitu integritas, integritas, dan integritas. Ya, pegawai PLN yang berintegritas akan merealisasikan visi PLN bersih. Dan, salah satu rintangan untuk mewujudkan visi ini adalah gratifikasi. Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan berbagai fasilitas lainnya untuk memuluskan keinginan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang, penerima gratifikasi terancam hukuman penjara hingga seumur hidup dan sanksi 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, setiap pegawai PLN harus bisa mengidentifikasi apakah sebuah pemberian mengarah pada gratifikasi legal atau ilegal yang biasa disebut swap. Yang pertama, nilai motif dari pemberian tersebut. Apakah pemberian tersebut mempengaruhi keputusan sebagai pejabat publik? Yang kedua, lihat profil pemberi gratifikasi. Apakah terdapat hubungan yang bersifat strategis dengan pemberi gratifikasi? Misalnya, peserta tender pengadaan barang jasa dan sebagainya. Yang ketiga, perkirakan apakah pemberian tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan di masa kini maupun masa mendatang. Yang keempat, perhatikan metode pemberian gratifikasi. Pemberian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi patut diwaspadai sebagai gratifikasi ilegal atau swap. Dan yang terakhir, silakan ukur kepantasan nilai dari suatu pemberian dan frekuensi pemberiannya. Apakah pemberian tersebut bisa dinilai sebagai wajar atau mencurigakan? Jika dianggap wajar dan tidak mencurigakan, maka pemberian tersebut tergolong gratifikasi legal atau pemberian yang sah. Sementara, jika dianggap tidak wajar dan mencurigakan, waspadai pemberian tersebut tergolong gratifikasi ilegal atau swap. Contohnya, tips pelayanan gangguan, amplop setelah pelelangan, tiket perjalanan wisata, gratifikasi seks, serta pemberian barang-barang mewah seperti barang elektronik, kendaraan, benda seni, dan lain sebagainya. Untuk menghindari fitnah dan sanksi hukum, ayo bergerak dan tolak gratifikasi. Segera laporkan gratifikasi di cos.pln.co.id Aplikasi pelaporan gratifikasi di lingkungan PLN dijamin mudah, cepat, dan aman. Setiap pelaporan terjamin kerahasiaannya. Proses pelaporannya cukup mudah. Pertama, silakan login menggunakan user ID SAP. Selanjutnya, Anda dapat langsung membuat laporan gratifikasi. Apabila Anda terpaksa menerima gratifikasi, pilih menu penerimaan gratifikasi. Dan apabila Anda menolak, laporkan pada menu penolakan gratifikasi. Laporan akan ditindaklanjuti oleh Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT PLN Persero Kantor Pusat. Tolak dan terima gratifikasi harus dilaporkan. Setiap pelaporan yang Anda kirimkan akan membangun integritas PLN. PLN yang bersih dan berintegritas adalah energi bagi masa depan bangsa. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat menikmati.